Rivalitas Alkan Baga di Liga Inggris ungkap minat untuk berkuat Malaysia demi Piala Asia 2023 Malaysia genjar melakukan naturalisasi pemain Kabar terbaru salah satu pemain Liga Inggris berpotensi untuk bergabung dengan tim nasi Malaysia Pemain yang dimaksud adalah Richard Chin Ia menyatakan berminat untuk memperkuat Malaysia Pemain 20 tahun ini sudah punya niat untuk membela tim nasi Malaysia di masa depan Apalagi terdekat ini, Malaysia akan berlagak di Piala Asia 2023 Agen saya senang mengusahakannya dengan berbicara dengan Federasi Sepak Bola Malaysia Saya ingin menjadi sepak bola terbaik dengan kemampuan terbaik Ujar Sin dilansir dari Makan Bola Saya hanya fokus ke pertandingan dan melihat apa yang terjadi selanjutnya Saya mengincar kesempatan bermain di sana Sembungnya kemudian Richard Chin sendiri saat ini membela salah satu klub Liga Inggris, Carlton Athletic Pemain yang berposisi asli sebagai gelandang pertahan itu telah mencatatkan 5 penampilan di Liga Mesim ini Carlton Athletic sendiri merupakan salah satu klub Liga Inggris Dimana menjadi rival tim Elkan Bagget, Carlton Town FC Kedua tim ini berada di papan tengah Liga 1 dan posisinya berdekatan Carlton Athletic berada di posisi 16 sedangkan Carlton Hampton di peringkat ke-17 Jika benar pihak FIM tertarik menaturalisasi pemain ini Tentunya ini menjadi pemain ketiga Malaysia yang dinaturalisasi pada tahun ini Sebelumnya ada nama Paulo Jesse dan salah satu rekan Jordi Amat, Enric Dos Santos Kedua pemain ini bukanlah menjadi yang terakhir untuk dinaturalisasi Sandy Walsh dan Shane Pittenema akan jalani debut bersama timnas Indonesia di laga ini Sandy Walsh dan Shane Pittenema, dua pemain naturalisasi tergeras menjadi pertanyaan publik Akankah mendialani debut bersama timnas Indonesia di bulan Maret ini? Dilansir dari akun Instagram at kamustimnas 12 Maret 2023 Sandy Walsh mengalami cedera saat bermain bersama Kaveh Miselin di Piala Belgia pada 2 Februari 2022 Bekanan ini sudah bekerja keras dalam melakukan pemulihan Kata akun itu Lanjut akun tersebut, Sandy Walsh bertekad bisa pulih secepat mungkin Agar bisa bermain untuk timnas pada FIFA Match Day Maret 2023 Namun sampai sekitar 10 hari sebelum periode FIFA Match Day pada 20-28 Maret 2023 Sandy Walsh masih belum dalam kondisi fit untuk bermain Nama Sandy Walsh bahkan tidak ada dalam daftar pemain Kaveh Miselin dipertandingkan Lanjutan Liga Belgia melawan Asti Vivi pada Sabtu 11 Maret 2023 Lanjut at kamustimnas Kaveh Miselin tinggal bermain satu kali lagi sebelum memasuki FIFA Match Day Yakni 19 Maret 2023 melawan Junio St. Gilles Diperkirakan, Kaveh Miselin tentu tidak akan begitu saja melepas Sandy Walsh ke timnas Jika sang pemain belum fit 100% Ini sangat beresiko memainkan seorang pemain dalam kondisi belum pulih dari cedera Akan merugikan bagi klub Bagaimana dengan St. Petriama? Ditambahkan ad kamustimnas Bekini berdarah Belanda dan Indonesia ini mengikuti pramesim Viking FK Sebelumnya pada fase akhir musim lalu dia absen karena cedera Elite Siren atau Liga Utama Norwegia Baru akan mulai pada April 2023 Namun Viking FK sudah tampil di Piala Norwegia pada Maret 2023 Jelas akun tersebut Kali ini masalahnya bukan kondisi Senpitanema Tapi perpindahan federasi Senpitanema yang terdaftar di FIFA Yaitu dari Belanda ke Indonesia masih dalam proses Hal tersebut dikatakan oleh anggota XOPSSI periode 2019-2023 Yang mengurus masalah naturalisasi pemain keturunan Hassani Abdul Ghani Masih ada waktu sebelum timnas main di FIFA Match Day melawan Burundi Pada 25 dan 28 Maret 2023 Harap akun tersebut Sintayong corot pemain timnas U20 Indonesia Digantikan Marcelino Ferdinand dan naturalisasi Pelatih timnas U20 Indonesia Sintayong ingin melakukan perlombakan pada skuad Garuda Nusantara Sebelum Piala Dunia U20 2023 Dalam Piala Asia U20 2023 Mohamed Ferrari dan kawan-kawan tidak menunjukkan hasil bagus Target awal adalah lolos ke semifinal Piala Asia U20 2023 Tapi sayang target tersebut gagal didapatkan oleh Garuda Nusantara Lantaran mereka gagal menang melawan Uzbekistan Setelah merambungkan perjuangan di Piala Asia Sintayong akan mengistirahatkan para pemain Cahaya Supriyadi dan kawan-kawan akan kembali ke klubnya masing-masing Tapi Sintayong tidak bisa bersantai Dia harus menyiapkan tim di Piala Dunia U20 2023 Tersebut jangka panjang kembali menjadi opsi Sintayong untuk mempersiapkan tim Selain itu pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin merombak komposisi pemain timnas U20 Indonesia Kami akan melakukan sejumlah perubahan terhadap pemain Ujar Sintayong dikutip dari superbowl.id dari laman resmi PSSI Menurut Sintayong, karena tidak bisa membawa pemain terbaik Maka hasil Piala Asia U20 2023 kurang maksimal Kami tidak bisa membawa beberapa pemain penting untuk turnamen ini Tapi performa pemain kami sudah bagus di grup ini Ujarnya Lantas siapa saja yang akan dicoret Sintayong? Nama pertama adalah Dimas Juliano yang kemungkinan akan dicoret oleh Sintayong Pasalnya di Piala Asia U20 2023 Dimas masih kesulitan bersing dengan 3 Begaru dan Nusantara lain Yakni Muhammad Ferrari, Kakang, dan Robi Darwis Ginan Jaruahyu kemungkinan juga akan dicoret setelah datangnya pemain naturalisasi Rafael Stroh Lini tengah adalah posisi yang paling banyak dicoret oleh Sintayong Ada 3 pemain yang akan dicoret yakni Ferdian Cah, Brandon Sandman, dan Ahmad Molana Posisi ketiga pemain tadi akan digantikan oleh pemain kesayangan Sintayong Marcelino Ferdinand Selain itu, posisi lini tengah juga menjadi jatah para pemain naturalisasi Ivergenner Tapi belakang akan muncul isu tidak akan ada pemain naturalisasi untuk timnas U20 Indonesia Setelah Justin Abrair masuk dalam sku timnas U20 Belanda Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengatakan Proses naturalisasi terus berjalan dan diharapkan seleksi Piala Dunia U20 2023 Selama Justin Abrair konsisten dan berkomitmen, tidak ada yang perlu dijemaskan Ujar Indra Safri Doakan saja semuanya selesai sesegera mungkin 4 legenda pesepak bola yang akan kawal dan bantu Indra Safri melatih timnas Indonesia U22 Nomor 1, Pertajam Lini Serang Direktur Teknik PSSI Indra Safri resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U22 Untuk mengikuti SEA Games Penunjukkan Indra Safri ini merupakan hasil dari rapat EXO PSSI pada 30 Januari lalu Indra Safri diplot menjadi pengganti Sintayong yang akan difokuskan pelatih timnas Indonesia U20 Untuk Piala Dunia U20 2023 Untuk melaksanakan tugasnya, Indra Safri akan dibantu oleh 4 legenda sepak bola Indonesia yang telah malang melintang di dunia kepelatihan Siapa saja mereka? Berikut telasannya Di rutan keempat ada Seharian Gultom Di dunia kepelatihan, Seharian Gultom pernah menjadi pelatih kipar bersama Sintayong Selain itu dirinya juga sempat menjadi pelatih karu United di Liga 2 musim 2022-2023 sebelum akhirnya kompetisi dihentikan Ketiga, Eko Purjianto Eko Purjianto merupakan salah satu back tangguh Indonesia pada masanya Eko memiliki ketenaran luar biasa saat mengawal lini pertahanan Oleh karena itu, patut jika nama Eko Purjianto akan membantu Indra Safri di pelatihan timnas Indonesia U22 kali ini Kedua, Bima Sakti Di dunia kepelatihan tim nasional, nama Bima Sakti memang serah kaya akan pengalaman Bima adalah mantan gelantang ke-6 Indonesia Kemampuannya di lini tengah bahkan sampai membuatnya bermain untuk klub swedia Helsinburg Bersama Indra Safri, coach Bima akan dipelot untuk memulai selini tengah skuad Garuda menjadi lebih tangguh dan kreatif Dan di urutan pertama, ada Kurniawan Dwi Yulianto Nama legenda sepak bola Indonesia yang pertama adalah Kurniawan Dwi Yulianto Ya, Kurniawan Dwi Yulianto merupakan salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Indonesia Pria kelahiran bagelang ini bahkan pernah berminat untuk klub elit Eropa seperti Sam Doria dan FC Luzer Di bawah Indra Safri, Kurniawan Dwi Yulianto nantinya akan bertugas untuk mengasal lini depan Indonesia Itulah 4 agenda persepak bola yang akan kawal dan membantu Indra Safri melatih Timnas Indonesia U22 Semoga dengan susunan kepelatihan ini, Timnas Indonesia U22 akan dapat bermain dengan baik dan membawa pulang medali emas dari Kamboja Terima kasih telah menonton!